oke guys bertemu kembali di channel saya pada video kali ini saya akan rubah ya rubah starter Mio jadi kalau untuk Mio kan dia starternya harus pake rem ya di rem baru dipencet starter dia baru bisa di starter dan ini akan saya rubah jadi tanpa di rem tapi bisa di starter jadi tidak menggunakan handle rem ya rem tidak dipencet ini langsung di pencet dia bisa starter emang aturan dari publiknya biar dia tidak ini ya apa namanya jadi pas di starter mesin jalan dia tidak langsung melaju jadi dia ketahan sama rem tapi karena ini motor sudah di mesin ya lihat untuk mesin dia sudah naik CC ya ini gak tahu CC berapa dia pakai karbu 28 ya eh 28 kalau gak salah jadi untuk starternya dia agak berat ya karena untuk starternya dia beban daripada beban daripada lampu rem belakang jadi beban lampu rem belakang terus beban shutter jadi dia dua kali lipatnya soalnya ini masih menggunakan lampu rem ori beda sama kalau LED ya kalau LED memang memang hemat ya jadi tidak terlalu berpengaruh kalau diganti LED tapi cuma kalau diganti LED dia ada arus AC ada arus AC nya jadi kita harus rubah dulu untuk arus AC yang belakang ya untuk yang lampu kotanya dia ada dua lampu lampu kota sama lampu rem dan itu harus merubah tapi ini mau tampilan orian ya jadi untuk lampu dia masih ori cuman untuk starternya kan memang agak berat karena untuk sehernya dia sudah gede jadi ini akan saya ubah untuk jalur daripada motor starter untuk Mio ya jadi nanti untuk starternya tidak pakai rem bisa ya jadi langsung dipecat tombol starternya dia langsung jalan oke ini sekarang akan saya lanjut ya ini bongkar bodi bagian sini saja ya kalau agak susah mungkin bongkar sama yang bawah ya tapi ini saja mungkin cukup iya di sini dia sudah menggunakan ini pakai aki kering ya pakai aki epu cuman dia tidak masuk ke box ini jadi ditepatkan di sini nanti akan dirapikan kembali saya bongkar dulu untuk bodinya oke guys ini dia sudah dibongkar ya ini juga bisa sistem buat remote ya guys buat remote jadi kita tanpa relay juga bisa kalau sistemnya dirubah jalur daripada starternya ini dia ya di sini ini cari soket yang seperti ini ya ini nanti akan saya lepas dulu oke untuk langkah pertama yalah cabut dulu untuk aki positifnya ya kita lepas dulu untuk menghindari untuk menghindari konsleting ya sudah terlepas kita menuju ke sini ya oke ini untuk bendik ya untuk soket bendiknya ini untuk mengaktifkan bendik ini satu ke tombol shutter yang satu lagi keren ini akan saya lepas dulu biar mempermudah untuk teman-teman ya bagi yang mau mengikuti kalau tidak mengikuti tidak apa-apa ya ini saya cuman membagikan ilmu yang saya tahu ini akan saya lepas dulu ini untuk kabel negatifnya sudah saya modif lagi ya sebenarnya ini pakai soket ini untuk koilnya ini untuk koilnya lepas dulu ya ini untuk koil pul pulsar oke ini guys ya disini ada dua kabel kabel biru garis putih sama kabel hijau garis kuning ini akan saya buka dulu ya kesini ya ini sebenarnya bisa di apa namanya bisa ditodong ya maksudnya ditodong tuh ditembak pakai kabel tapi nanti hasilnya kurang rapih juga sih jadi akan saya lepas semuanya ini oke oke di luar ya ini akan saya lepas dulu untuk solasi ini akan saya percepat ya ini akan lepas solasi sampai ujung sini oke guys singkat cerita lagi ini dia ini sudah saya bongkar sampai kesini ya ini akan saya lepas terbongkar semua ya nah ini dia ini kabel daripada pendek shutter yaitu kabel warna biru garis putih dan hijau garis kuning ini untuk biru garis putih dia menuju tombol shutter dan untuk hijau garis kuning dia rem ya harus daripada rem dan caranya seperti ini ini untuk hijau kita bongkar dulu ya jadi kita pindah jalurnya di sini kita potong di sini kita potong kabel warna coklat kita pindah jalur ke kabel warna coklat atau watt kontak ini dia ini dia ini dia jadi untuk kabel hijau garis ini kita pindah ke kabel coklat coklat muda ya guys bukan bukan coklat yang tua karena untuk coklat yang tua dia sen ya jadi untuk arus bendik positifnya dia sudah ada ya oke sudah sekarang kita sambung ke sini seperti ini oke bisa dikasih solder ya oke cuman seperti ini lalu kita rapikan kembali dengan solasi kalau untuk alarm kalian harus merubahnya untuk yang hijau ini dirubah jadi negatif ya sedangkan nanti akan berubah dua kali yang belakang sama yang depan perlu untuk alarm jadi kita tidak perlu pakai relay ya untuk motor Mio tapi ribetnya ya itu harus kita bompar untuk bodi motornya atau pergabelan daripada motor oke sudah terisolasi sekarang rapikan kembali seperti semula ya guys ini akan saya rapikan kembali seperti semula ini akan saya bersingkat ya oke oke guys ini sudah saya selesai lagi ya sekarang kita pesan kembali ayyayyayy terima kasih 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 oke sudah terpasang tinggal pasang aki langsung kita tes ya langsung kita tes ya apa kabar hasil atau tidak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 》 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tanpa rem ya, tanpa rem, kita hapin aja lihat ya, dia lebih ringan daripada yang pakai rem kalau kita pakai rem, dia agak berat kita kasih contoh ya kemudian kita direp dulu ini untuk sweat rem depan, susah juga untuk sweat rem depan kita tekan ini agak ngedip disini ya kalau kita rem dulu oh, lampu rem belum dimasukkan oh, malas sweat remnya gak jalan guys ya, seperti itu ya ini jadi tanpa rem ya dia lebih ringan karena tidak ada beban dari lampu rem belakang kita coba lagi ya oke sangat ringan ya dipencet langsung jereng, jadi tanpa beban lampu rem belakang oke, tinggal merapikan kabel dan pasang bodi bodinya ya oke guys, terima kasih telah menonton video ini ya semoga bermanfaat tunggu video tutorial-tutorial saya selanjutnya sekian terima kasih dan wassalam terima kasih 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 terima kasih